Halo pemeriksa masak sehat, berjumpa lagi saya sekarang berada di salah satu restoran hotel di kawasan Benteng Betawi. Ini salah satu restoran yang cukup tenang berdarah sini. Nah di episode kali ini pemeriksa sangat istimewa karena saya akan masak bersama komunitas, baking, bersama ibu-ibu dan dalam rangka merayakan hari ibu. Pasti sangat seru, seperti apa keseruannya tetap di Masak Sehat. Selamat menikmati. Pemeriksa, saya sekarang sudah berada di dapur dan bersama ibu Eviana. Ini salah satu dedengkotnya atau ketuanya ya dari anggota komunitas Mom's Baking Community. Nah edisi ini juga sangat istimewa karena dalam rangka merengganti hari ibu. Mbak Eviana, ceritakan sedikit dong tentang apa sih makna hari ibu buat ibu. Bagi saya hari ibu itu hari yang spesial ya, cuma ada satu hari dalam 365 hari, itu disitu kita bisa mengapresiasikan terhadap bagaimana sih artis seorang ibu. Ringnya apa nih dalam bentuk nyata dalam aktivitas kari-kari? Ya contohnya kayak misalnya saya nih, Seth, kalau misalnya itu kan kita tuh moms zaman now itu udah harus jadi woman-woman ya. Aktivitasnya apa nih sih komunitas dari Mom's Baking Community ini bentuknya? Oh banyak, banyak Seth. Jadi selain kita, apa namanya, latihan bareng. Latbar istilahnya ya. Latbar itu kita masak bareng, terus bikin kue bareng. Kita juga ada itu, apa, kegiatan sosial. Contohnya, dalam jawabannya. Bentuknya apa nih salah satunya kegiatan sosialnya? Terakhir itu kita menggalang dana, itu untuk korban bencana di Palu. Wah, pasti seru banget ya. Itu berarti kita kirim, dan kebetulan langsung dikirim oleh pesawat Hercules. Sangat positif. Nah ngomongin positif, yang akan kita share juga positif deh. Kita akan bikin resep baked potato with rosemary. Rosemary itu salah satu rempah-rempah bentuknya seperti ini ya. Ini yang masih segar. Bisa diganti dengan daun-daun lain mungkin sih? Bisa pakai seledri atau peterselit juga bisa ya. Atau mungkin oregano cincang juga bisa. Nah ini ada paprika yang telah kita potong dadu. Ada margarin, ada keju yang quick milk. Ini ada bubuk bawang putih, kemudian garam, paprika bubuk dan lada. Dan saya sudah punya kentang yang telah kita kukus nih pemirsa ya. Sudah matang, tinggal kita belah dua. Itu kentangnya harus dikukus atau boleh direbus? Direbus juga boleh, tapi kalau direbus kandungan airnya terlalu tinggi pemirsa ya. Jadi nanti agak jemek istilahnya ya. Oke, ini masih agak panas. Namun BFiana boleh bantu belah dua? Belah, belah. Belah memanjang. Tidak perlu dikupas ya, sah? Tidak perlu dikupas, karena nanti kulitnya. Sebenarnya kulitnya juga bisa dimakan pemirsa ya. Ada seratnya, cuma kadang-kadang kalau orang kita harus dikupas ya. Cuma sebenarnya tidak juga tidak apa-apa. Yang penting ini kita sudah cuci bersih ya. Betul, dan dikukus ya, biar nanti teksturnya empuk ya. Ini semuanya, Chef. Kita kotak dulu. Di belah semuanya. Saya siapkan aluminium foilnya. Ini begini gampang banget sebenarnya Mbak Effie. Iya. Bisa itu ya, kalau untuk ibu-ibu yang bekerja kantoran itu. Praktis menu pekal ke kantor ya. Atau mungkin bekal anak juga bisa ya. Bisa, sekaligus bekal anak sekaligus buat makan siang di kantor. Betul, kalau untuk buka lana kita harus mungkin lebih perkaya lagi nutrisinya ya. Kita isi dengan. Ini kalau paprikanya diganti dengan cabai merah besar. Biar lebih pedas ya. Boleh, bisa saling menggantikan ya. Kalau ditambah tomat boleh? Tomat juga bisa. Sayangan lain kayak wortel juga bisa ya. Atau mungkin kacang polong ya. Tapi kalau wortelnya direbus dulu atau gimana? Wortel bisa diblans dulu karena teksturnya akan keras ya. Dan dibek kan nggak perlu waktu lama ya. Takutnya belum matang ya. Nah, sekarang kita bungkus nih. Bungkusnya kita sisakan permukaannya. Seperti ini. Yang penting nanti saat di oven, dia bisa duduk ya. Oke. Jadi seperti ini ya, pengurus saya. Dan atasnya nanti kita kasih topping macam-macam isi. Ini harus di oven? Nggak bisa bisa di microwave atau juga? Di microwave juga bisa. Tapi kalau untuk efek browningnya, Lebih bagus kalau ini di oven ya. Ada flavor panggangnya juga. Jadi lebih enak ya. Aromanya jadi lebih keluar. Betul, lebih wangi, lebih keluar. Dan membuat nafsu makan ya. Oke, kita siapkan dulu ya pemirsa aluminium foilnya. Ini kalau pemirsa punya ubi ya. Itu juga bisa menggantikan kentang. Ubi ini ubi kuning atau ubi? Ubi dalar. Iya, ubi dalar bisa. Atau mungkin jenis ubi-ubiannya lain kan banyak sekali ya pemirsa ya. Bisa saling menggantikan. Ini sambil kita bungkus-bungkus nih. Kita ngomong lagi tentang grup ya mbak. Apa saja nih kegiatan yang sudah dilakukan di grup ini? Di grup ini? Selain labbar. Selain labbar. Ada kegiatan sosial tadi ya? Nah, kita juga bulan puasa kemarin kita ada santunan sama anak yatim. Itu kan kumpulan kondisi yayasannya itu amat sangat disesatinkan ya. Jadi setiap labbar itu kan kita ada iuran untuk uang kasnya. Jadi dari situ kita susahkan buat santunan. Kita terkumpul dana ya sebagian untuk santunan anak yatim. Jadi sangat positif sekali ya. Selain masak bareng, juga ada giatan sosialnya ya. Nah, ini kita bungkus sampai semuanya selesai. Ini fungsinya buat biar lebih matang lagi ya. Lebih panas kalau ada aluminium foil. Jadi dia bisa menghantar panas ya? Betul. Oke. Nah, puasannya sudah terkumpul banyak ya. Kita susun di atas loyang. Nah, sekarang tinggal kita kasih topping di atasnya ya. Kita potong dulu ini ada keju quick melt-nya. Selain quick melt, pakai apa itu? Mozzarella bisa. Cheddar juga diparut juga sebenarnya bisa, mbak. Langsung diparut di atasnya gitu ya? Betul, disurut di atasnya. Tapi kalau quick melt itu lebih melted ya. Lebih bagus nanti saat kita panggang. Ini boleh ditaburkan di atasnya kejunya. Ini keju salah satu nutrisi yang baik ya, sumber. Ini dia nanti akan mengelit sendiri ya? Iya, akan melted. Nah, pemersih ini keju salah satu bahan-bahan yang sumber proteinnya bagus. Kalsiumnya juga tinggi ya. Jadi kalau untuk anak-anak itu bisa untuk menu pegal. Jadi lebih gurih ya. Selanak-anak biasanya suka kalau ada keju ya. Suka banget. Oke, kita potong-potong lagi. Ini kentangnya dikukus selama berapa lama ya? Sampai empuk, kurang lebih 30 menit, pemirsa ya. Kita toppingin atasnya. Satu lagi ya. Ini setelah dikasih topping keju, sekarang dikasih sprinkle atau titik-titik dari margarin ya. Atau butter, pemirsa ya. Ini biar nanti saat dipanggang dia juga akan meleleh, memberi rasa lebih enak. Kalau butter ini diganti dengan mentega gitu bisa? Bisa. Tapi kalau sumbernya memang beda ya. Kalau mentega lebih gurih dan ada flavor susu ya. Karena dibuat dari butter atau lemak susu. Ini kita taburi rosemary, pemirsa ya. Salah satu bumbu khasnya, biar lebih wangi. Ini kalau pemirsa secara segar bisa pakai yang bubuk. Karena dipasang banyak ya. Oh iya betul, saya juga pernah lihat di supermarket itu dijual. Banyak ya rosemary bubuk ya. Dalam keadaan hidup tuh, saya. Dalam keadaan hidup ya, sekarang sudah banyak dijual ya. Pertanik kita sudah banyak yang berdaya ya untuk rosemary ini. Apa sih biasanya keseruan apa yang terjadi di rumah kalau ada hari ibu? Ya biasanya sih anak-anak suka ngajak jalan ya. Terus nanti. Beri surprise nih ya kepada mom-nya ya. Jadi kita tuh nggak boleh masak, nggak boleh melakukan aktivitas-aktivitas ibu gitu. Jadi kita tuh dimanjakan ya. Seharian dibikin vakum ya, nggak aktivitas apapun ya. Wah, seru sekali ya. Iya, dan di komunitas kita itu tahun lalu. Kalau di komunitas gimana nih? Iya, itu kita bikin untuk anak-anak. Itu mereka masak. Nanti hasilnya itu diserahkan ke ibunya gitu. Wah, super sekali pasti ya. Iya, betul. Jadi mereka kayaknya excited banget. Oke, ini topping margarinya sudah. Sekarang tinggal kita tambahin juga nih ada topping yang lainnya. Ada paprika ya. Ini semuanya, Sef? Atau? Semuanya dikasih sprinkle ya. Dan nanti rasanya ada unsur vitaminnya juga ya. Dan lebih cantik ya, ada sentuhan merahnya. Ada merah. Jadi nggak pucat ya. Iya, dan ini pedasnya tuh bisa lah buat anak-anak yang pemirsa kalau paprika nggak terlalu pedas soalnya. Selain pastinya menambahkan legisya ya. Karena banyak vitaminnya juga nih, paprika ini. Kalau paprika, kan ada paprika hijau, ada paprika kuning itu boleh ya? Boleh. Kalau dicampur juga bisa ya. Nanti melalui warna-warni yang lebih menarik lagi. Kalau grup ini terbentuk sejak tahun berapa nih, Mbak? Itu baru satu tahun, satu setengah tahun ya? Satu setengah tahunan ya? Tepatnya 1 April 2017. Kalau membernya sendiri sudah cukup banyak? Cukup banyak. Kalau di Facebook itu kita ada ribuan. Cuma kalau di grup WhatsApp itu kita ratusan. Kalau di Facebooknya di apa nih? Mungkin pemirsa di rumah ingin gabung ya? Join di grup? Join aja di Moms Backing Community. Nah pemirsa dan Mbak Eviana, sekarang kita taburin bubunya yuk. Dari lada, garam, ada bubuk. Bawang putih ya. Kita kasih springkel aja di atasnya. Ini mesti berurutan atau bisa? Enggak, acat aja gak apa-apa. Yang penting ada spicy-nya ya, ada bumbu di atasnya ya. Ini kalau banyak sedikitnya selera lah ya. Kalau ibu bubuk pasti tahu lah ya. Cara mau ukur bumbunya. Mungkin sudah salah. Betul. Ini kalau bawang putih itu memberi flavor, nanti lebih wangi lagi. Oke. Ini ada bumbu kelada juga. Ini kalau pakai jari lebih enak ya. Kayaknya lebih rata ya. Mungkin saya gak afdol kalau pakai sendok kadang-kadang malah ya. Ini berada efek rasa pedasnya sedikit lah. Cuma pedas-pedas lada ya. Gak terlalu menyengat. Kalau ladanya lada hitam boleh? Boleh juga ya. Cuma nanti sprinkle-nya jadi agak kehitamannya. Cuma gak apa-apa juga. Bisa saling menggantikan. Ini sudah ditaburin bumbu semua. Tinggal kita panggang nih, Mbak. Kurang lebih 30 menit. Suhunya 160 derajat Celcius. Yuk kita bakar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Nah, apa namanya? Kelapa mudanya ya. Biar nanti lebih mudah saat kita blender. Ini kalau es krimnya rasa coklat boleh? Boleh, bubuknya juga diganti coklat ya Biar rasanya lebih ngeblend ya Es krimnya boleh diganti coklat ya Pemirsa ya Tapi kalau lebih seru lagi, Koko Panda juga bisa, Mak Oh iya Pemirsa resep kedua kita bikin minuman nih, segar-segaran Kita bikin koponut rinti smoothies Ini bahannya sudah siap semua nih di depan kita Ada kelapa ya, lagi kelapa muda Ada bubuk rinti pastinya Ada madu sebagai pemanis yang sehat Kemudian es batu Dan es krim rasa vanila Nah, mbak bantu potong-potong ya Apa namanya, kelapa mudanya ya Biar nanti lebih mudah saat kita blender Ini kalau es krimnya rasa coklat, boleh? Boleh, menggantikan Bubuknya juga diganti coklat ya Biar rasanya lebih ngeblend ya Es krimnya boleh diganti coklat ya Pemirsa ya Tapi kalau lebih seru lagi, Koko Panda juga bisa, Mak Oh iya Gulanya atau madunya kita ganti dengan si Koko Panda ya Itu nyambung juga dengan rasa kelapa Kalau pakai susu kental manis, boleh? Boleh Ya kalau punya rasa yang agak milky ya Ya, betul Boleh pakai susu kental manis Ini kelapa muda Ini cocok banget dibuat bulan puasa Seger-segeran ya, buat buka puasa ya Nah, sekarang tinggal kita tuang ya Kedalam blender, kelapa mudanya Nanti dicambur dengan es batu juga Begini gampang banget Pak Tinggal kita blender semuanya ya Nanti sudah jadi smoothie yang praktis dan mudah dibuat ya Pemirsa Maksudnya enak banget nih Seger ya Seger banget Tapi kalau sedang diet harus dikontrol ya Karena kalori dari kelapa lumayan tinggi Kemudian ada es krimnya juga Ini airnya nggak dipakai, Chef? Kita pakai airnya es batu sama es krim saja Nah, sekarang es batunya boleh bantu tuang Semuanya atau? Kurang lebih separohnya saja ya Ini boleh tukar Ini ada es krimnya Pemirsa ya Kita gunakannya rasa vanila Sambil kita ngomong lagi tentang grup ya Pak Ini kalau misalnya ada anggota di luar grup gitu Pengen bergabung bagaimana caranya sih? Biar ikut komunitas Tinggal add aja Join di grup SB Moms Backing Community Nanti sama uploadnya di add Sudah langsung diterima otomatis ya Jadi Pemirsa boleh bergabung di sana ya Cukup segini? Oke, cukup Sekarang es krimnya masuk Oke, jadi lebih creamy nantinya Lebih enak rasanya ya Segar Kemudian madunya boleh dituang, Mak? Semuanya? Iya Ini karena kelapanya kan nggak terlalu manis ya Pemirsa ya Jadi manisnya kita ambil dari madu Dan madu kan manisnya nggak terlalu kuat ya Kemudian ini bahan utamanya juga Salah satu bahan yang sehat ya, bubuk green tea ya Kalau misalnya salah satu anak saya kan nggak suka green tea Jadi kalau diganti coklat bubuk Bubuk coklat boleh Tapi namanya mungkin nanti akan ganti ya Jadi coklat smoothies ya Nggak apa-apa Nah sekarang tinggal kita proses Pemirsa ya Kita blender sampai lembut Ini kalau buat usaha kuliner juga bisa ya Karena lagi teran-teran minuman yang di cup ya Bisa untuk salah satu alternatif bahan bakulan Dan ini jenisnya masih langka juga ya Maksudnya belum Selanjutnya alternatif baru ya Ini kan sudah lembut ya Sudah teksturnya sudah smoothies banget ya Nah sekarang tinggal kita tuang nih kelas saja Warnanya juga seru ya Mak ya Iya Hijap menggugah selera ya Kayaknya wangi ya Ada wangi macanya ya Atau bubuk dintinya ya Teksturnya juga smoothies Lembut Ini atasnya nanti kita tuang lagi nih Satu skop es krim ya Biar lebih Lendang lagi rasanya Ini berarti cocok nggak sih Untuk yang lagi program diet gitu Program diet kayaknya nggak terlalu ya Karena kalau kalorinya cukup tinggi ini ya Karena dari kelapa gitu ya Betul Dan ada es krim ya Ada madu juga sumber kalori Tapi kalau sedikit nggak apa-apa Kalori juga sumber energi buat tubuh kan Tapi asupannya dibatasi saja jumlahnya Berarti kalau lagi bikin ini ya Berarti lupakan diet Lupakan diet ya Karena citing sehari juga nggak apa-apa ya Nah kita tambahkan garnis Kita tambahkan daun mint Ini biar lebih cantik lagi ya Kita kasih sentuhan hiasan Lebih menggugah selera ya Nah inilah resep kedua kita Smoothie green tea Yang menggunakan kelapa ya Coconut Smoothie Green Tea Telah satu alternatif Kedangan minuman yang taktis dan sehat Untuk keluarga Buat murid saya yang baru bergabung Berikut ringkasan resepnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dua hidangan sudah selesai kita buat ya Yang pertama tadi kita bikin big potato with rosemary Salah satu kudapan ya Yang kayaknya enak banget ya Haru banget Nanti kita cicipin Cocok banget buat sahapan Cemilan anak juga enak ya Dan satu lagi Satu lagi ada minuman Kita bikin smoothie green tea Yang pakai coconut ya Atau coconut smoothie green tea Ini salah satu minuman ya Atau dessert juga bisa disebutnya ya Karena ada es krimnya ya Ini salah satu hidangan yang sehat juga Nah ini sebelum kita pamitkan ke pemirsa Mbak Eviana Cerita lagi dong ke pemirsa tentang Makna hari ibu buat ibu Dan neneknya ibu ya Buat ibunya ibu ya istilahnya Oh buat neneknya anak-anak saya ya Jujur aja Kalau makna hari ibu Itu saat saya masih remaja Belum nikah Berasa banget ya Peran ibu disitu ya Justru belum terasa Oh belum terasa saat itu malah ya Jadi makna hari ibu itu Justru makin terasa Setelah kita menjadi seorang ibu Wah baru terasa sekarang ya Jadi bagaimana rasanya melahirkan Membesarkan anak Terus itu kita merasa Ya Allah berat banget ya Mendidik anak yang baik ya Ternyata bukan pekerjanya mudah Bagi seorang ibu ya Hebat deh Apa tip-tipnya buat pemirsa di rumah Biar bisa mendidik anak Salon ibu juga Pastinya yang baik Oke Sebenarnya sih Antara kita Dan anak kita itu Sebenarnya kan pikirannya berbeda Jadi kita kadang Beda generasi istilahnya Betul Kita tidak bisa Memaksakan Kementerian kita Ke anak kita Jadi kita cuma mengarahkan Supaya mereka itu gak salah Gitu Kayak misalnya Saya Berharap anak saya Itu ngambil jurusan sekolahnya Apa Tapi ternyata Anak saya lebih memilih ke Jurusannya apa Yang pasti orang tua memberikan Guidance Atau panduan yang baik Buat anak-anaknya Oke Mbak Eviana Thank you ya Sudah ada di Masak Sehat Selain kali kita akan masak lagi Di menu yang berbeda ya Dengan grup komunitas Anda Nah buat menurut saya di rumah Yang punya resep sehat vegetarian Bisa di-share ke kita Dengan hashtag Sebarkan Kebaikan Dan semoga ilmu yang kita baikan Bermanfaat ya Amin Masak sehat Siam and healthy Sampai jumpa Mau apa cobainnya apa dulu Aduh kayaknya ini dulu Ice creamnya ya Halo saya Ibu Sylvie Dari Mem Baking Community Ini kentang ini rasanya Enak Cocok buat Tambahan menu sehari-hari di rumah Rasanya Sangat enak banget Nama saya Ana Saya dari Mas Baking Community Saya nyobain ini Coconut Smoothie ya Smoothie Rasanya enak Seger Ini cocok buat buka puasa juga Halo saya Ning Si Dari MBC Membo Baking Community Saya nyobain Potato Ini enak rasanya Untuk variasi snek Untuk sarapan Ini enak banget Untuk anak-anak pasti suka Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton